Selamat pagi, selamat pagi, selamat salam buat kalian sekalian, selamat pagi, selamat pagi, salam kebajikan, salam Pancasila, salam Pancasila, yang saya hormati Pak Kasat, Pak Gede, Kota Palu, yang saya hormati tekan-tekan kejabat, ini, Pak Gede, Kota Palu, akan terkenal ke vers, chat hat elektronik yang sempat kadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya memberikan terima kasih atas kehadiran sudah semua dan menonton dalam kondisi sehat, segar, semua, Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan pergiatan ini, kita bisa saling berdiskusi berkaitan dengan surat sedaran yang telah dituarkan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 25 Juli, Tahun 2023 tentang pembatasan pergunaan kemasan plastik sekali pakai dan stelform. Ini merupakan indah lanjut dari perwali, perwali kita ke-40 tentang pembatasan pergunaan plastik sekali pakai tersebut, yang mana perwalinya sudah termin sejak tahun 2021. Nah, olehnya melihat perkembangan peningkatan volume sampah di Bapak Wali Kota Palu yang sebagian besar juga masih terindikasi dari plastik-plastik yang sekali pakai, yang kemudian resikonya kita tahu bersama bahwa resiko plastik ini cukup berbahaya dan penguraiannya itu cukup waktu yang lama. Ratusan bahkan dibontak untuk memulai plastik. Nah, harapan kita adalah masyarakat Kota Palu dengan adanya surat keadaan ini, khusus pelaku usaha, kemudian masyarakat Kota Palu, pada umumnya, pemerintah pun juga termasuk, kiranya bisa membatasi penggunaan plastik sekali pakai tersebut. Dan kepada mereka-mereka pelaku usaha yang kemudian masih menggunakan plastik sekali pakai, kita mengharap mulai Agustus ini diharapkan tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai, dan kepada masyarakat diharapkan menggunakan kantong belanja yang kemudian tidak lagi dari plastik, paling tidak membawa kantong belanja masing-masing ketika berbelanja di tempat-tempat warung maka, atau kemudian di tempat-tempat pasar, ya, atau di proko, atau kemudian di tempat-tempat belanja lainnya. Maka kemudian surat keadaan ini sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota agar bisa didengar, agar bisa diketahui, agar bisa diinformasikan secara luas kepada seluruh masyarakat dengan salah satunya melalui kegiatan pertemuan ini dengan seluruh teman-teman wartawan, dan juga diharapkan bisa membantu menginformasikan ini dan diharapkan masyarakat juga dapat segera mengetahui. Selain juga nanti kami secara tertulis akan menyurati camat, burah, RT, RW untuk surat edaran tersebut. Dan kemudian kepada pemerintah daerah sendiri pun juga, baik itu provinsi maupun kota, kita akan bersurat secara resmi pada seluruh OPD-OPD, pada seluruh OPD. Nah, olehnya saya berharap bahwa informasi ini bisa diterima dan bisa kemudian disebarkan, diinformasikan kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, dan berharap agar surat edaran ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan. Saya kira ini mungkin pertemuan kita siangat dan informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, di sebelah saya juga ada Pak Kasat POBP yang kemudian juga nanti akan membantu dalam rangka penawasan surat edaran ini sekaligusudian perwali 40.000-2021 terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masyarakat. Saya kira itu tambahan kedua adalah, ini di luar surat edaran, tambahan kedua adalah bahwa pada awal Agustus atau pada bulan Agustus, kami pun juga berdasarkan perda nomor 18 tentang kebersihan, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa jadwal pembuangan sampah itu dimulai dari jam 18.00. Jam 18.00 itu melalui perda olehnya, diharapkan kepada masyarakat melakukan pembuangan pada paling tidak jam 17, karena pengangkutan itu dimulai jam 18.00. Maka kemudian, masyarakat tidak dibenarkan untuk membuang sampah di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan sesuai perda nomor 18. Sekali lagi saya sampaikan bahwa, berdasarkan perda, kita akan menerapkan sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah di luar dari jadwal pembuangan yang sudah ditentukan, sesuai dengan perda. Kita berharap perda kita untuk pengangkutan sampah itu jam 18.00, maka kemudian masyarakat diharapkan membuang sampah itu pada pukul 17.00, 17.00 atau jam 5 sore, dilarang membuang sampah di luar dari jadwal itu. Sekian ini mungkin tambah dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat tidak takut terhadap sanksi, tapi takut terhadap akibat daripada pemanfaatan atau penggunaan plastik yang sembarangan. Karena dampak dari plastik ini yang akan kita cegar. Untuk siapa? Untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat juga. Bukan untuk siapa-siapa. Seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah ada riset yang menyatakan bahwa ternyata biota laut kita, konsumsi makanan kita yang harap kita makan, sering kita makan itu, sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Nah ini kan yang berbahaya bukan buat pemerintah saja, tapi juga buat masyarakat terhubungnya. Sehingga saya berharap bahwa penggunaan panji kita ini, atau pertemuan kita ini bagian dari kampanye, maksud kemudian membantu, mengkampanjikan bagaimana masyarakat terhadap panji, tidak terkontaminasi dengan plastik, akibat penggunaan plastik yang kemudian sembarangan. Nah itu kira-kira intinya yang saya ingin sampaikan. Jadi jangan sampai nanti terkesan, karena sanksinya masalahnya takut. Kalau saya berpikirnya bukan karena sanksinya 5 juta, 10 juta, bukan. Tapi kemudian manfaat daripada kemudian kita menggunakan plastik ini dengan baik, atau dengan teratur, maka kemudian akibatnya kepada kita semua, bukan karena kemudian harus disansi 5 juta, saya kira itu lebih. Intinya saya kira untuk pembatasan penggunaan pari plastik sekarang pakai ini. Terakhir, satu lagi Pak. Baru paling terakhir, akhirnya ini. Pak Kasat, ini kan saya agak bahwa baru dimulai lagi persoalan ini untuk menerjakan terhadap percurannya. Nah, terhadap penerapannya kan tentu ada namanya sosialisasi kemudian penerapannya. Kapan kira-kira ada enggak target kapan baru di efektivitaskan ini diperlakuan sanksinya. Ini kita bicara sanksih bahwa kenapa kami garis bawah sanksih, karena ini salah menjadi poin yang akan dilihat masyarakat. Nah, yang kedua... Yang kedua... Soalnya sanksih dalam sini Pak Kasat. Kan Pak itu sanksih, administrasi. Sanksih sama Kasat. Ada tidak solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait penggunaan sampah plastik ini, khususnya dalam kayak sampah rumah tangga begitu dan kayak kan kalau di pemerintah di lingkup kota Palu itu dilarang menggunakan sampah plastik dalam kait untuk minuman harus menggunakan tangga begitu. Nah, untuk banyak yang kita temui kayak di pasar ke pasar dimanapun itu tentang menggunakan plastik-plastik itu. Misalnya kayak beli ini, ada plastiknya, beli ini, ada plastiknya. Nah, itu misalnya kayak apa? Solusi yang diberikan misalnya pemerintah untuk mengurangi hal itu. Misalnya ada kayak apa, begitu dan seperti itu. Iya, jadi saya tambahkan sekali. Kalian yang dimaksud adalah apalagi pemerintah dalam rangka mengganti kantong belanja itu tadi. Pasti gitu ya. Atau kemudian langkah untuk mengurangi. Salah satu langkah mengurangi ini.